Halo sahabat-sahabat, kembali lagi di channel Widiva Farm Channel yang membahas seputaran peternakan Kali ini saya akan memberi informasi buat teman-teman yang ingin beternak sapi Bali Jadi beternak sapi Bali yang dari breeding, dari indukan kita sendiri Ataupun kita penggemukan, yang dimana kita membeli bibit dan kita gemukan Yang pastinya beternak sapi Bali menguntungkan teman-teman Oke biar tidak lama-lama lagi, kita intro dulu Ya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia menonton video-video dari Widiva Farm Dan buat sahabat-sahabat yang baru bergabung, ingat like, komen, dan subscribe Sekali lagi ingat like, komen, dan subscribe Dan pastikan menonton video ini sampai selesai teman-teman Buat rekan-rekan yang baru mau memulai beternak Sapi Bali teman-teman bisa membeli indukan Dan nantinya teman-teman bisa breeding dari anak-anak indukan yang kita sudah miliki Jadi di pelihara anak-anaknya untuk dibesarkan Supaya nantinya perkembangan, peternakan teman-teman itu menjadi berkembang Jadi berkembang banyak Dengan cara seperti ini juga sangat menguntungkan teman-teman Hanya saja teman-teman harus menikmati prosesnya Prosesnya adalah indukan-indukan ini birahi Lalu indukan-indukan ini dikawinkan Dicarikan pejantan Ataupun bisa menggunakan kawin suntik Dan kalau sudah berhasil Rekan-rekan harus menunggu kurang lebih selama setahun Baru indukan ini akan menghasilkan padat atau godel-godel Yang dihasilkan oleh indukan ini Nah disini saya akan mengajak teman-teman melihat proses Perkawinan yang dilakukan di Widiva Farm Nah ini adalah jantan dari peternakan kita Dan ini ada tetangga yang membawa sapi betina Jadi inilah prosesnya teman-teman Untuk membuahi si betina ini Jadi ini ibu saya yang melakukan prosesnya ini teman-teman Untuk di Widiva Farm Untuk tarif persilangan seperti ini Perkawinan seperti ini Ini adalah 100.000 per sapi betina yang lagi birahi Nah jadi seperti ini caranya mengawinkan sapi Dan yang kedua teman-teman bisa melakukan penggemukan sapi Penggemukan teman-teman nanti beli padat-padat Atau godel-godel yang jantan Yang berumur sekitar 4 bulan Yang harganya kurang lebih sekitar 6 juta sampai 7 juta Dan teman-teman pelihara Kurang lebih setahun itu sudah ditawar Untuk sapi-sapinya itu sekitar 10 juta Atau 11 juta Jadi sudah dapat keuntungan sekitar 4 juta Jadi kalau teman-teman Sapi-sapinya itu benar-benar gemuk Harga sapinya bisa Lebih melambung lagi teman-teman Jadi disini yang saya bilang tadi Untuk berternak sapi balik ini sangat menguntungkan Terserah teman-teman mau breeding Ataupun teman-teman mau penggemukan Yang saya informasikan ini sangat menguntungkan teman-teman Jadi buat teman-teman yang baru memulai berternak Dipersilakan untuk mencoba berternak sapi balik teman-teman Untuk mencoba berternak sapi balik Untuk mendapatkan bobot yang besar teman-teman Bisa memberikan pakan hijau-hijauan Dan juga bisa ditambahkan dengan konsentrat-konsentrat teman-teman Atau campuran dari ampas tahu Itu bisa teman-teman lakukan Jadi seperti inilah proses pemeliharaan sapi balik Oke terima kasih banyak buat teman-teman Yang sudah menonton video ini sampai habis Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman Salam berternak dari Widiva Farm Terima kasih Terima kasih